KOMUNI BATIN Karena sekarang seperti kita ketahui di negara kita bahkan di seluruh dunia sedang dilanda oleh wabah dari virus corona ini Maka kita terhalang, kita tidak bisa menerima sakramen ekaristi dalam misa kudus seperti biasanya dan kita mengikuti misa secara online Dan dengan begitu komuni yang kita terima tidak secara fisik tetapi secara rohani Itulah sebabnya kita membicarakan sedikit tentang hal itu Ya memang pada saat-saat seperti ini di mana virus corona melanda maka kita harus memperhatikan kesehatan tubuh kita Tetapi jangan lupa bahwa kita juga harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan jiwa kita Karena itu yang lebih penting ya Namun dalam kondisi yang sulit seperti ini Allah tetap menginginkan untuk dekat dengan kita Tinggal bersama dengan kita Nah bagaimana cara kita menanggapinya salah satunya yaitu dengan komuni batin Nah jadi apa itu komuni batin Ingrid? Komuni batin itu sesungguhnya definisinya atau artinya adalah devosi pribadi dari bisa dilakukan oleh setiap orang katolik ya Untuk kapanpun ya untuk menyatakan kerinduannya untuk menerima komuni kudus Karena pada saat itu karena satu dan lain hal dia terhalang untuk menerima komuni kudus ini Secara sakramental Nah apa aja kira-kira penghalang ya Ingrid? Sehingga orang bisa menerima, tidak bisa menerima secara sakramen Mungkin penghalangnya kalau orangnya rajin banget gitu ya Jadi dalam satu hari itu dia sudah terima dua kali komuni misalnya Atau misalnya dia ada di suatu tempat yang tidak memungkinkan untuk datang mengikuti misah Misalnya di penjara atau di tempat-tempat Atau di daerah pelosok yang tidak selalu ada pastur Atau dia terhalang karena dosa berat Atau misalnya dia sendiri tidak bisa keluar rumah karena sakit berat Atau orang yang sudah tua dan sebagainya Atau juga seperti kita sekarang Karena wabah dan tidak dimungkinkan bagi kita untuk keluar secara leluasa dari rumah kita Dan ada lagi kondisi-kondisi lainnya Nah mungkin untuk bisa memahami ini kita lihat penjelasan dari Santo Thomas Aquinas St. Thomas mengatakan bahwa seseorang dapat menyantap Kristus secara rohani Itu artinya adalah komunibatin Seperti halnya secara sakramental Asalkan dia percaya akan Kristus ketika merindukan sakramen ini Dan ini tidak hanya untuk menyantap Kristus secara rohani Tetapi juga untuk menyantap sakramen ini Atau dengan kata lain bahwa seseorang ini benar-benar merindukan untuk bersatu dengan Kristus Seperti halnya persatuan secara sakramental Ya seperti seolah-olah dia menyambut sakramen ekaristik Oke oleh karena itu kapan kita bisa melakukan komunibatin? Sebenarnya kalau melihat di sini ya kapan saja ya Tapi misalnya bisa juga setelah kita berdoa Atau bermeditasi setelah kita membaca-bacaan rohani Bagi yang terbiasa dengan Lectio Divina Mungkin di akhir Lectio Divina Atau misalnya bisa sebelum atau sesudah berdoa Rosario Atau mungkin sesaat sebelum tidur ya Sambil habis mengakui segala dosa-dosa Dan kita sambil merindukan Tuhan Yesus Menyerahkan diri kita ke dalam tangan pemeliharaannya Dan atau ya memang sepanjang hari Ada Santo yang melakukannya setiap 15 menit Santo Francisco dari Sales Dia melakukan setiap 15 menit untuk komunibatin Ya semua ini dilatar belakangi oleh kita semua yang semestinya Menyadari bahwa Allah lah yang pertama kali merindukan kita Untuk selalu bersatu atau dekat dengan dia Dan kalau kita merindukan dia juga Itu sudah pasti sesuai dengan kehendaknya Jadi sebetulnya komunibatin ini didasarkan pada pengajaran gereja Dimana Kristus sungguh hadir Di dalam rupa roti dan anggur Di dalam sakramen Ekaristi Dan itu adalah persatuan yang paling intim Yang bisa kita terima di dunia ini Dengan Kristus Oleh karena itu kita menginginkan Bukan saja pada saat kita menerimanya secara sakramental Tapi setiap saat di dalam keseharian kita Kita juga merindukan Merindukan persatuan itu Jangan lupa bahwa persatuan untuk selamanya di dalam kerajaan surga Itu adalah persatuan juga dengan Kristus Ya gimana kita bisa memandang dia Sebagaimana adanya dia ya Di dalam Kristus Ya untuk membuat muda mungkin dapat saya Umpamakan seperti Kayak pasangan kayak kita Suami istri Jangan lupa bahwa Pasangan kekasih Jangan lupa bahwa Kristus juga mengumpamakan dirinya adalah Gereja mempelai dan Kristus adalah mempelai pria Nah oleh karena itu Kalau misalkan kami berdua Misalkan harus berpisah Karena satu hal dan lain Karena bertugas di kota yang berbeda Maka kita juga bisa mengadakan satu Komuni dalam artian Merindukan untuk saat bertemu kembali Nah kita tidak bisa hanya Rindunya kalau saat ketemu saja Tetapi sebelum bertemu Kita juga setiap kali bisa Membina kerinduan itu Sehingga pada saat kita bertemu Itu menjadi lebih intim lagi Nah kenapa Kenapa kita mengadakan Komuni batin Ya kalau ditanya dalam Kondisi seperti ini ya Kita merindukannya Atau kita menginginkannya Tapi tadi seperti Telah disebutkan Ya pertama-tama karena Tuhan Yesus yang merindukannya Yang menginginkan Kita untuk selalu dekat dengannya Dan bersatu dengannya Kalau di dalam kitab Wahyu Bab 3 ayat 20 Dikatakan apa? Lihat Aku berdiri Di depan pintu Dan mengetuk Ya barangsi Jika ada orang Yang mendengar suaraku Dan membukakan pintu Maka aku akan masuk Dan mendapatkannya Ya Dan akan makan bersama-sama Dengan dia Ya Oke nah kita juga melihat Beberapa Santa-santo Ya Kepada Santa Matilda Yesus mengatakan bahwa Setiap kali hatimu Merindukan aku Engkau menarikku Kepadamu Jadi kita melihat bahwa Kalau misalnya kita saling rindu Gitu Mungkin pihak yang lain Tidak tahu secara persis Bagaimana kerinduan Hati kita Tetapi jangan melupakan Bahwa Yesus tahu segalanya Jadi pada saat kita Merindukan Untuk bersatu dengan Kristus Secara batin ya Sama seperti kita bersatu Secara sakramental Maka Yesus tahu Maka Yesus tahu Kerinduan kita yang paling dalam Oleh karena itu Yesus Memperhitungkan hal tersebut Demikian juga kepada Santa Margaret Dari Alekok Yesus juga menyatakan demikian Bahwa Kerinduan Kerinduan kita Itu sungguh Menembus hati Yesus Dan dengan serta-merta Tuhan Yesus Akan menjawab Kerinduan itu Lalu juga kepada Santa Margaret Dari Cortona Yesus menyatakan Hal yang sama Seperti yang dinyatakan Kepada Santa Augustinus Percayalah Bahwa engkau Telah memakannya Maksudnya memakan Ekaristia Hosti Kudus itu Dan kau akan menerima Rahmat-rahmatnya Dan juga Kepada Santa Catherine Dari Siena Tuhan Yesus Juga mengatakan Hal yang serupa Bahwa Dengan caranya Yang tersendiri Tuhan Yesus Tahu Bagaimana menjawab Kehausan Dari Jiwa-jiwa Yang rindu Kepadanya Jadi kepada Jiwa-jiwa Yang rindu Seperti ini Yesus akan memberikan Rahmat yang begitu besar Sesungguhnya Oke Sekarang kita akan melihat Bahwa Apa sih Yang bisa kita dapatkan Apa buah-buahnya Dari Komuni Batin Seperti ini Yang pertama Adalah Kita tambah Merindukan Ekaristi Betul Jadi kita Semakin merindukan Ekaristi Jadi Santa Teresa Dari Afila Mengatakan Ketika kamu tidak dapat Menerima Komuni Dan kamu tidak Menghadiri Misa Kamu dapat Melakukan Komuni Batin Yang adalah Tindakan yang Sangat Bermanfaat Kenapa Bermanfaat Karena dengannya Kasih Allah Akan membawa Pengaruh Yang mendalam Kepadamu Semakin kita Berfikir Tentang Pasangan kita Yang sedang Berpisah Maka kita Akan semakin Merindukan Kapan saatnya Kita bisa Pertemu lagi Jadi demikian juga Kalau kita Semakin Merindukan Ekaristi Maka Dengan Cara Komuni Batin Maka kita Akan semakin Merindukan Ekaristi Betul Yang kedua Adalah Mengembalikan Kehangatan Kasih Nah Santo Yohanes Maria Fiani Mengatakan Bahwa Komuni Batin Akan Bertindak Di jiwa Seperti Tiupan Kepada Api Unggun Yang Merindukan Ketika Kamu Merasa Kasih Muka Allah Mulai Dingin Secepat Nyalah Melakukan Komuni Batin Nah Ini dapat Diumpamakan Seperti tadi Perpisahan Satu Pasang Suami Istri Maka Untuk Mengembalikan Kehangatan Kasih Kita perlu Untuk Saling Rindu Karena Kalau tidak Maka Kasihnya Menjadi Suam Suam Kuku Dan Kemudian Lama-lama Menjadi Pudar Nah Sama Dengan Komuni Batin Maka Ini akan Mengembalikan Kehangatan Kasih Dengan Kristus Sendiri Oh Tapi Kalau Menganggap Ini Tadi Perkataan Dari Santo Yonas Maria Viani Mungkin Lebih mudah Juga Kita Bayangkan Kalau Tukang Sate Kali Ya Tukang Sate Kalau Arangnya Itu Kan Dikipas Kipas Jadi Begitu Reduk Dikasih Kipas Kipas Langsung Membarah Lagi Mungkin Seperti Itu Juga Komuni Batin Kalau Kita Merasa Hati Kita Kurang Membarah Kurang Berkobar Mungkin Itu Saatnya Kita Mendoakan Doa Komuni Batin Ini Mengingatkan Diri Kita Untuk Semakin Merindukan Tuhan Yang Ketiga Adalah Melepaskan Ikatan Dunia Yang Sia Sia Dengan Kata Lain Bahwa Komuni Batin Adalah Roti Dan Penyembuh Bagi Jiwa Atau Dengan Kata Lain Bahwa Semakin Kita Mengadakan Komuni Batin Maka Kita Semakin Menyadari Bahwa Yang Ada Di Dunia Ini Sifatnya Sementara Seperti Pada Saat Sekarang Ini Memang Kesehatan Sifatnya Sementara Setiap Saat Kita Bisa Terkena Virus Corona Uang Tidak Bisa Membeli Pengobatan Karena Memang Belum Ditemukan Vaksin Jadi Kita Melihat Bahwa Semua Yang Ada Di Dunia Sifatnya Sementara Dengan Komuni Batin Ini Semakin Memperdalam Bahwa Saya Mau Terikat Kepada Kristus Lebih Lagi Daripada Saya Terikat Hal Hal Di Budis Bahwa Dia Menghendaki Orang Datang Itu Boleh Berfokus Kepadanya Supaya Pikiran Kita Tidak Diisi Oleh Hal Hal Lain Yang Mengganggu Ya Entah Yang Membuat Kita Cemas Entah Yang Mungkin Pikiran Pikiran Lain Yang Justru Memisahkan Kita Dari Kedekatan Dengan Kristus Ya Dan Kemudian Yang Keempat Adalah Komuni Batin Bisa Membuat Kita Meninggalkan Dosa Dan Jangan Lupa Bisa Membuat Jiwa Bersuka Cita Dalam Kondisi Pasangan Yang Berpisah Maka Kalau Kita Senantiasa Saling Rindu Maka Bisa Menghindari Dosa Dosa Misalkan Untuk Punya Selingkuhan Yang Lain Orang Ketiga Kenapa Karena Kita Membina Kerinduan Akan Pasangan Kita Yang Sesungguhnya Dan Kepada Santa Great Trudis Khusus Tentang Ini Tuhan Yesus Menyatakan Kalau kita Sering Melakukan Komuni Batin Hati Kita Terbiasa Untuk Merindukan Dia Dan Nanti Tempat Kita Di Surga Itu Seolah Bisa Lebih Tinggi Karena Dalam Artian Kita Lebih Lagi Merindukan Allah Dan Semakin Siap Untuk Memandang Allah Di Surga Betul Jadi Yang kelima Adalah Memang Semakin sering kita Mengadakan Komuni batin Maka Semakin kita Ingin Berjumpa dengan Yesus Bersatu dengan Yesus Di dalam Komuni yang Sesungguhnya Yaitu secara Sakramental Ini Tadi Sudah Dijabarkan Oleh Santo Thomas Aquinas Dan Yang Keenam Dengan Komuni Batin Ini Kita Juga Bisa Mendoakan Banyak Orang Baik Orang Orang Yang Masih Hidup Di Dunia Ini Terutama Juga Dokter Dan Para Medis Yang Merawat Orang Orang Juga Orang Orang Yang Terkena Wabah Ini Mereka Yang Terbaring Sakit Mereka Yang Membutuhkan Bantuan Mereka Yang Terimbas Juga Karena Mungkin Apa Ekonomi Menjadi Kurang Begitu Bergairah Orang Yang Susah Dan Sebagainya Dan Juga Kita Bisa Mendoakan Pertobatan Buat Banyak Orang Ini Orang Yang Masih Hidup Dan Juga Kita Bisa Mendoakan Jiwa Yang Telah Mendahului Kita Betul Ya Oke Setelah Kita Tahu Apa Itu Komuni Batin Dan Pentingnya Komuni Batin Di Dalam Kehidupan Kita Maka Sekarang Kita Melihat Bagaimana Kita Melakukannya Jadi Prinsip Yang Pertama Apa Tentu Sikap Batin Sikap Batin Maksudnya Kesungguhan Hati Benar Benar Merindukan Dia Dan Dari Sini Kita Misalnya Bisa Melihat Dari Pesan Dari Santo Padro Pio Yang Mengatakan Pergilah Ke Tabernakel Jiwamu Ketika Kamu Tidak Dapat Menyambut Ekaristi Secara Jasmani Secara Badani Dan Tumpahkanlah Kerinduanmu Kepada Tuhan Bicaralah Berdoalah Dan Peluklah Yesus Sang Kekasih Jiwamu Lebih Dalam Lebih Erat Lebih Seperti Daripada Ketika Engkau Diizinkan Untuk Menerimanya Secara Sakramental Jadi Tadi pagi Kita juga Melakukan Komuni Batin Terutama Ketika Kita melihat Misa Secara Streaming Ini Dilakukan Kami berdua Berkumpul Dengan keluarga Kakak saya Yang tinggal Di sebelah rumah Dan ini Kami mengikuti Misa online Bersama keluarganya Kami Disitu Ada meja Ada lilin Dan kami Ber Datang Kesana Seperti Seolah Memang Mengikuti Misa Pada hari Minggu Betul Jadi Kesungguhan Hati Ini Juga Harus Diwujudkan Di dalam Sikap Tubuh Kita Perpakaian Yang Pantas Dan Juga Kalau Bisa Ditata Sedemikian Sehingga Membangkitkan Rasa Supaya Kita Bisa Berdoa Dengan Lebih Baik Oke Dan Ternyata Saya Melihat Juga Beberapa Dari Kami Menangis Terharu Juga Ini Yang Disebut Bahwa Mungkin Biasanya Menerima Komuni Itu Mungkin Juga Sudah Menjadi Sepertinya Sudah Seharusnya Begitu Ini Tidak Bisa Dilakukan Rasanya Ada Rasa Haru Tapi Dengan Komuni Batin Itu Dengan Kesungguhan Itu Sungguh-sungguh Mengharukan Juga Ternyata Jadi Selain Hanya Melakukan Komuni Batin Pada Saat Misal Streaming Kita Juga Bisa Melakukan Komuni Batin Di Saat Yang Berbeda Di Doa Pribadi Caranya Apakah Ada Rumusan Resmi Nah Karena Ini Sifatnya Devosi Maka Tidak Ada Satu Rumusan Resmi Tertentu Kita Juga Bisa Menyusun Sendiri Atau Juga Bisa Memakai Satu Rumusan Yang Sudah Dianjurkan Kebanyakan Orang Memakai Doa Yang Dianjurkan Oleh Santo Alfonso Ligiori Yang Bisa Juga Kita Doakan Bersama-sama Biasanya Rumusannya Mencakup Tiga Hal Yang Pertama Tentu Saja Pernyataan Iman Akan Kehadiran Yesus Kristus Di Dalam Sakramen Ekaristi Karena Ini Adalah Dasar Utamanya Dan Kedua Tentu Saja Kerinduan Kita Untuk Menerima Sakramen Itu Sesungguhnya Dan Karena Tidak Bisa Kita Melakukan Secara Rohani Tapi Yang Ketiga Juga Bisa Disertai Oleh Permohonan Akan Rahmat Tuhan Seperti Halnya Kalau Kita Menyambut Yesus Dalam Sakramen Ekaristi Secara Fisik Nah Ini Adalah Satu Contoh Dari Doa Komuni Batin Yang Disusun Oleh Santo Alphonsus Liguori Mungkin Kita Bisa Berdoakan Bersama Sama Boleh Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Ya Yesus Aku Percaya Bahwa Engkau Hadir Dalam Sakramen Maha Kudus Aku Mengasihimu Melebihi Segala Sesuatu Dan Aku Ingin Menerima Engkau Di Dalam Jiwaku Karena Saat Ini Aku Tidak Dapat Menerima Engkau Secara Sakramental Datanglah Setidaknya Secara Spiritual Kedalam Hatiku Aku Memelukmu Seperti Seolah Engkau Telah Datang Dan Menyatukan Diriku Sepenuhnya Denganmu Jangan Biarkan Aku Terpisah Darimu Amin Amin Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Itu Adalah Salah Satu Contoh Doa Contoh Doa Yang Lain Dari Komunibatin Adalah Kita Bisa Mendaraskan Masmur 63 Nah Masmur 63 Ini Katolistas Juga Mempunyai Lagu Yang Sudah Ditampilkan Di Youtube Nanti Kita Akan Kasih Linknya Di Bawah Video Ini Dan Silahkan Anda Melihatnya Berdoa Dan Judul Dari Video Ini Apa Lagunya Jiwaku Jiwaku Haus Kepadamu Oke Baik Dengannya Kalau Anda Menyukai Video Ini Jangan Lupa Untuk Share Like Dan Subscribe Serta Memberikan Komentar Di Bawah Video Ini Sampai Berjumpa Di Edisi Mendatang Bye Bye